Kita sambung dan kali ini di Yangontop tuh saya ingin menggali sebenarnya motivasi dan ambisinya Mas Billy di dalam membangun Yangontop. Tahun ini semangat besarnya itu adalah menyatukan Indonesia. Kalau orang sampai ketawa denger mimpi kita itu baru benar-benar berarti mimpi kita tuh kan gede banget kan. Nah tadi saya sengaja ngetawain, ngetawainnya gini, Mas Billy itu punya mimpi tuh gede banget mau menyatukan Indonesia. Lah Mas Billy, Jokowi aja setengah mati, mau menyatukan Indonesia tapi berkunjung kemana-mana. Tapi tadi Mas Billy dengan optimis lah saya gak ada kepentingan politik. Nah Mas Billy lihat jalan di depan yang Mas Billy tempuh itu senyap atau rame atau gimana? Kalau senyap sesenyap apa, kalau ramai seramai apa? Menurut saya seru banget ke depannya. Karena jalan yang saya ambil ini saya selalu, saya udah declare bahwa saya gak akan pernah masuk ke politik. Benar nih. Ya benar. Nanti kalau dibayar besar apa segala macem, mahar gede, berubah. Ya kalau gak 10 triliun mungkin saya, kalau 10 triliun saya pikirin lah. 10 triliun ya, cuma 10 triliun. Kalau masih cuma 9 triliun gak usah lah, gak usah nyamperin saya. Nanti kalau ada yang denger terus 10 triliun benar-benar disamperin. Yaudah saya jadi politik kalau 10 triliun. Beneran? Iya beneran. Cash langsung ya. Cuman orang gila doang yang mau nawarin segitu. Siapa lo Bill gitu kan. Nah anyway, kenapa saya bilang seru? Karena saya udah bilang saya gak mau masuk politik tuh satu. Dan purpose hidup saya adalah untuk lebih banyak berbagi. Kalau saya gabungkan dengan passion saya, yang sekarang ini salah satu passion saya dari 3 passion yang saya punya. Yaitu untuk mendevelop anak muda Indonesia. Nah jadi kalau purpose sama passion saya, saya gabung. Saya cuma peduli sama anak muda Indonesia. Terlepas dia mau pilihan politiknya apa. Terlepas dia mau sukunya apa. Terlepas dia tingkat sosialnya. Status sosialnya kayak gimana. Pendidikannya kayak gimana. Agamanya apa. Saya gak peduli. Selama mereka mau berpikir positif. Mau ngebantuin orang, mau learn and share. Seperti motonya yang on top. Mereka mau sukses. Dan dengan cara-cara yang baik. Dengan punya integritas. Saya mau bantuin mereka. Gitu. Nah saya percaya kalau sekarang ini yang on top cuman 600 ribu anak muda yang tergabung. Let's say dalam sekian tahun ke depan ada 2-3 juta anak muda Indonesia. Tapi 2-3 juta ini bukan anak-anak muda yang nongkrong-nongkrong gak jelas. Gak peduli sama dirinya sendiri. Ini 3 juta yang anak-anak mudanya sudah terseleksi alam. Dalam kutip. Mereka yang benar-benar pengen maju. Pengen berbagi. Mereka adalah influencer. Mereka adalah leader di lingkungan masing-masing. Bayangin 5-10 tahun. 15 tahun ke depan. Ini mereka yang mimpin negara. Mereka boleh. Bukan di politik. Mereka bisa jadi CEO-nya. I don't know. BUMN. Mereka bisa di swasta. Mereka bisa jadi entrepreneur. Mereka bisa yang ngebuka lapangan kerja. Mereka bisa jadi dosen, rektor, apapun. Tapi benar-benar yang hidupnya punya value. Punya makna, punya value, jelas purpose-nya apa, passion-nya apa. Dan kemudian punya integritas tinggi. Nah, buat saya, anak-anak muda yang kayak gini akan selalu ada dan semakin banyak. Kalau zaman dulu, generation X gitu ya, termasuk saya, itu masih mikirnya untuk diri sendiri, karir, dan seterusnya. Millennial sekarang kalau ditanya, maunya apa? Maunya hidupnya bermakna. Maksudnya sih itu mungkin 1-2 millennial sekali ya? No, no, no. Secara garis besar, banyak yang kita selalu bilang kayak negatifnya millennials itu pengen cepat, instant, dan seterusnya. Tapi positifnya millennials itu adalah mereka pengen menjadi bagian dari sesuatu yang positif. Itu udah terbukti di dunia kerja, di bisnis, di anak-anak muda di kampus gitu. Ingin dilibatkan penuh gitu? Exactly, exactly. Nah, jadi kalau ditanya ke depannya bakal sunyi senyap atau gegap gembita gitu, saya menurut saya, saya positif banget bakal makin seru, makin gegap gembita sih gitu. Karena melihat lingkungan yang sekarang ini, millennial sendiri juga ingin hidupnya bermakna gitu. Sehingga kemudian kalau ada yang menstimulus gitu ya, ada salurannya, ada pipanya, itu akan semakin banyak. Terus meng-encourage mereka, memberikan mereka jalan gitu ya, supaya lebih mudah, supaya mereka bisa lebih mudah bermanfaat buat banyak orang. Nah, itu saya rasa akan banjir tuh jalanan gitu loh. Nah, ini ada pertanyaan dari Vita yang bergabung bersama dengan kita ya, dari Batam. Selamat malam Mas Billy. Kayaknya kalau denger Mas Billy, apa namanya, mimpinya dan cita-citanya kan itu idealis dan benar-benar indah banget gitu kan. Kenyataannya banyak orang yang hanya memikirkan itu mendapatkan profit ketika membangun bisnis. Nah, kalau Mas Billy sendiri, gimana caranya supaya kemudian bisa tetap menghasilkan dari berbuat baik dan menyatukan Indonesia? Kalau harus profit, karena Yang Ontop adalah sebagai sebuah perusahaan yang mengayomi community organization supaya bisa lebih berkembang, iya seharus profit gitu. Caranya gimana, menurut saya nomor satu adalah purpose-nya dulu harus jelas. Makanya balik-balik lagi ke purpose awal. Itu mendasar banget ya? Itu mendasar banget, karena itu yang menjadi apa ya, fondasi dari semua pemikiran dan aksi nyatanya kita gitu. Kalau Yang Ontop berdiri dari, ter-transform gitu ya, dari purpose hidup saya untuk lebih banyak berbagi. Sehingga purpose-nya Yang Ontop, to create stronger next generations of Indonesia. Menciptakan generasi-generasi Indonesia berikutnya yang lebih kuat. Nah, itu kalau di-translate ke bawahnya, ngapain aja? Bikin komunitas, bikin radio seperti ini gitu ya. Terus, bikin kegiatan sosial, bikin kegiatan-kegiatan yang bermakna buat anak muda. Even sampai dengan menginvest di perusahaan-perusahaan lain yang bisa bermanfaat buat anak muda gitu. Nah, jadi semua aksi yang dilakukan oleh Yang Ontop, silahkan google lah, Yang Ontop itu ngerjain apa aja gitu ya. Itu semuanya harus profitable gitu ya. Kita punya banyak, kita punya yang tadi saya bilang, mungkin ratusan kegiatan yang sifatnya sosial. Tapi untuk membiayai kegiatan sosial ini harus dari mana? Emang Billy anak konglomerat kan? Enggak gitu. Jadi mau gak mau Yang Ontopnya harus bisa sustainable. Ini juga masukkan dari masa Andi F. Noya gitu. Bill, gak bisa kamu punya sebuah gerakan yang kemudian ngandelin dari dompet kamu sendiri. Emang lu siapa gitu? Kamu harus bikin sebuah perusahaan yang kayak, ibaratnya kalau sekarang disebutnya social entrepreneurship lah. Gitu, perusahaan yang tujuannya untuk bisa berbuat sosial. Sehingga kalau nanti kamu mati, ini perusahaan bisa jalan terus. Sermamat sih? Enggak, beneran. Jadi kalau saya besok mati nih amit-amit gitu ya. Itu saya udah siapin board of directors, komisaris, sampai dengan tim saya di pusat yang seharusnya bisa terus mengayomi, ngejalanin yang Ontop terus mungkin seratusan ke depan gitu. Kesuksesan sebuah brand atau perusahaan itu kalau foundernya mati terus kemudian tetap jalan terus. Contoh paling gampang, Apple. Steve Jobsnya udah mati, udah meninggal gitu. Tapi Apple masih jalan terus, jadi lebih besar, jadi lebih berkembang dan seterusnya gitu. Oke, mulia ya. Sebenernya saya gak mikirin mulianya. So, mulia atau akhirnya orang yang menilai kan? Iya, exactly. Yang penting sebagai founder, ketika kita mau memulai sesuatu, balik lagi. Purpose-nya harus jelas dulu. Dari situ baru dibikin action plan di bawahnya. Oke, apa aja yang harus dilakukan? Oke, kegiatan sosial boleh. Tapi harus ada yang profitablenya. Profitablenya bikin apa? Bikin seminar lah, bikin ini, bikin ini, bikin ini. Mas Billy katakan tadi, hidup kita pada akhirnya harus punya value gitu ya. Berdampak buat orang lain. Kenapa sih? Mesti kayak gitu. Itu kayak, apa ya? Itu jadi kayak ngomongin sesuatu yang kayak di awan-awan banget gak sih? Sementara kita hidup di dunia yang mau menawarkan semuanya kompetisi, persaingan untuk menjadi nomor satu. Nah, ini terus kita ngomongin soal value. Itu kan bener-bener Mas Billy itu perubahan banget kan? Dari yang dulu sangat mengejar. Betul. Karir banget tuh sampai sekarang gitu. Nah, itu gak merasa kayak ini ya, berubah dari darat ke laut, laut ke darat gitu. Nanti di sesi berikutnya kita pas ya. Asik saya bisa mikir dulu. Soal listener dan juga sahabat sonora masih ada kesempatan loh. Untuk Anda bertanya, boleh pergunakan lain SMS dan juga WhatsApp kami di 0812-112-959 ya. Kami jadi sesaat.